Hey guys, back to another mic test Ya, ini adalah part ketiga dari test mic untuk web conference webinar, video call, or whatever you wanna call it, tapi kali ini episode ini khusus buat headphone Oke, let's go Oke, dari dua video pertama tentang mic comparison kemarin, part 1, part 2 gue bandingin sekitar 15 TWS mic-nya gimana sih kalau dipakai di saat kita lagi web conference atau video call gitu, kalian udah punya selera masing-masing, pasti mana yang terbaik ada harganya juga yang berbeda-beda silahkan, tonton dulu kalau belum, tapi kalau udah, nih kita berlanjut ke headphone, headphone itu adalah sesuatu hal yang berbeda, bagi gue headphone itu memberikan satu hal yang gak diberikan TWS, yaitu adalah passive noise cancellation, artinya di saat kita tutup itu ada fisiknya yang menutup kuping sehingga mendapatkan noise cancellation yang pasif, tapi dari segi mic dia juga sebenernya harusnya kurang lebih sama, tapi untuk membuktikannya gue bener apa enggak kita tes hari ini, oke? tes dibagi menjadi tiga, satu di ruangan yang sepi banget, ini yang menyala mungkin cuman AC, fan komputer yang tipis-tipis banget, sehingga lo bisa ngeliat kualitasnya seperti apa yang kedua adalah dengan menggunakan sambil hair dryer, kenapa? karena gue terinspirasi dari istri gue yang suka kalau kerja, meeting, itu sambil ada hair dryer, sambil ngurus anak teriak-teriak di samping, sambil macem-macem jadi, walaupun di rumah, enggak banyak orang tapi loudnya, it's quite loud tes ketiga, kita bawa ke coffee shop dimana, sama main kemarin dimana emang keadaannya rame dan kita tes, oke? yang pertama, kita mau set tes yang namanya Sony WH-X1000XM5 oke, ini harusnya merekam dengan Sony, ini namanya selalu kayak gini ya Sony WH-X1000XM5 WH-X1000XM5 di ruangan yang agak tertutup bagaimana, yang ruangannya agak sepi enggak ada orang di sini, hampir enggak ada orang kecuali video-video grafer di sini tapi, suaranya gimana menurut kalian? silahkan oke, jadi ini sambil naik-naik lampu, cuma aku peringgir dulu menggunakan Sony X1000XM5 oke, gimana suaranya? apakah noise-nya semuanya ngaruh, saya kasih sedikit nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge noise cancellation 700 kita dengar secara suara ini bagus banget, gue udah coba tapi, kita coba secara microphone oke, ini harusnya menggunakan Bose NC700 suara audionya bagus banget, suara microphone-nya lo bisa dengar sendiri, apakah cukup bagus juga untuk meeting, cukup jelas di pandangan yang lain bagaimana, silahkan tes kedua, menggunakan hair dryer lama-lama setelah selesai video ini, kayaknya rambut gue kering semua ya, ini anggapannya juga sama dengan kayak kita, kalau meeting di goce atau di grab anginnya banyak banget, suaranya gimana menurut kalian, rame apa enggak? sekarang kita di 115 lagi, di coffee shop yang agak rame, ya medium rame lah ya di belakang gue, tapi ada suara dapur kedengeran di depan sana, apakah masuk ke kalian, gimana suara mic-nya dari Bose NC700 oke, ini menggunakan Jabra Elite 85H jadi Jabra yang udah gue punya lama ini nutup kuping banget ini gue lagi mati, noise cancellation-nya gue dengar suara gue sendiri dengan jelas tapi bagaimana menurut kalian ini dalam keadaan yang sangat sepi sekarang kita rekan sambil hair dryer banget serga air dryer ya, ya gue dengeran disini ya dan muka gue lumayan anget kayak gini ini adalah Jabra Elite 85H dimana dalam keadaan noisy banget di ruangan sepi sebenernya cuman karena ada hair dryer jadi lebih gimana menurut kalian, rame gak? oke, ini menggunakan Jabra Elite 85H yang consumer edition ya dia tempat yang rame juga sama, apakah suaranya masuk ke kalian noise-nya gimana juga silahkan, komen di bawah dan yang terakhir nih yang katanya khusus buat meeting nah jadi ini dari Jabra juga dia dari Enterprise Division-nya dia punya headset yang namanya ini Jabra Evolve 2 65 Flex kenapa-kenapa pake Flex? karena dia bisa flexing iya bisa flexing, dia kayak netizen tapi kalau PNS gak boleh katanya ini adalah flexing yang bisa kayak dilipat, masuk dalam kecil banget ya bisa diapa-apain, sangat durability-nya kuat dan yang menarik dia ada mic-nya ini nah mic-nya ini yang bikin keadaan nanti akan berbeda katanya tapi kita coba sendiri ini adalah Jabra Evolve 2 65 Flex yang sebenarnya harganya cukup tinggi karena dia serius buat enterprise buat corporate untuk meeting yang artinya sangat-sangat penting gitu jadi microphone-nya sendiri ini disini maju ke makin dekat dengan mulut satu, dan dia bisa disembunyiin nanti gue tunjukin dan dia juga ada dua hal yaitu noise cancellation dan juga ada clear voice jadi dia kayak menangkap suara secara bersih menurut kalian gimana bersih apa enggak nih oke, ini saya merekam dalam keadaan air dryer nyala tapi ada perbedaan gue mau tes berbeda dengan ini air dryer tidak diarahkan ke muka gue ke mic-nya di sebelah sini tapi begitu diarahkan apakah suaranya berubah kita lihat ya kan rambut yang ditembak kita pindah-pindah arahnya karena ada ini mereka menggunakan Jabra Evolve 2 65 Flex jadi ini adalah boom-nya mic boom-nya jadi kalau kita ditutup gini dia tapi kalau dibuka lagi akan ngomong jadi itu salah satu fungsinya menggunakan mic boom yang ada dekat mulut terus bisa diangkat juga kalau kita lagi dengerin musik lah ya di luar bukan buat kerja gimana menurut kalian suaranya kita bahas di dalam tentang Jabra Evolve 2 65 Flexin nah gue udah balik lagi ke studio gue kita udah dengerin semuanya dari 4 headphone dengan 3 kondisi ruangan yang berbeda gue harus spesial ngomongin yang ini karena ini dibuat untuk meeting ini adalah Jabra Evolve 2 65 Flex oke mungkin bukan yang 100% perfect ya gue tau tapi ini bagus banget dimana keadaan pertama di kondisi 1 dan 3 1 dan 3 tuh artinya 1 di ruangan sepi seperti ini dan 3 adalah di saat kita di public space ini masih yang terbaik cuman ada kendala di saat waktu kita ada pakai menggunakan hair dryer hair dryer ini bikin kayak mungkin ini analisa gue ya Annabelle analisa gembel jadi Annabelle gue ini adalah begitu dia keluar karena boomnya tujuannya adalah mendekatkan ke mulut itu bagus suaranya makin jernih tentunya tapi akibatnya micnya lebih less wind resistance gimana ya cara jelasin ya bahwa kalau begitu kena angin dia terasa lebih ribut lebih rame jadi di saat dia dibuka seperti ini dibanding dengan 3 headphone lainnya dimana micnya itu di dalam dan cukup cukup terlindungi dari angin dia masih lebih oke itu menurut gue jadi di saat banyak angin entah itu dengan hair dryer atau kita naik ojol segala macem naik motor not recommended sih untuk tetap melakukan voice call atau apa segala macem dengan ini ya itu salah satu kekurangannya tapi overall menurut gue ini memang cocok banget karena ini adalah enterprise selain dibuat khusus buat telepon tapi juga dia dapet sertifikasi dari Teams Microsoft Teams dibuat khusus dimana kalau kita pencet itu langsung bisa angkat callnya atau gak kita turunin ini itu bisa langsung mute atau unmute dari conversationnya dan dia juga diakui oleh banyak aplikasi lain seperti Zoom Google Meet Webex segala macem itu bisa semuanya dan sudah ada settingan masing-masingnya untuk membuat ini lebih maksimal lagi jadi menurut gue suaranya memang bagus dipakainya ringan banget jadi kalau misalnya lo lagi menikmati mau musik aja ini tinggal dari yang habis telepon gue mau jalan pulang langsung pakai buat musik aja jadi gak keliatan kayak ini headphone call center gitu tapi ini juga bisa jadi kalau memang lo suka it's your thing it's fine ya jadi kalau lo mau jadi call center keliatan kayak penting boleh jalanin aja terus bisa langsung terima telepon segala macem itu ada settingannya jadi ini berhubungan dengan aplikasi yang ada di Jabra Sound Plus sama Jabra yang ada di Windows atau Mac-nya juga bisa disetting semuanya I think it's really good dan lo kalau bisa belinya memang bersama wireless chargernya jadi wireless chargernya itu menarik banget dia lo bisa nge-charge sambil lo tunggu kalau lo gak dipakai atau kalau lo lagi pake dia bisa nge-charge handphone juga oke so I think it's the best one so far untuk komunikasi atau untuk voice call video call web conference webinar segala macem dan untuk kualitas suaranya itu mungkin di segmen yang lain kita bicarakan overall lo bisa liat di deskripsi Jabra Evolve to 65 Flex ini bisa dibeli dimana dan ini adalah bagian dari enterprise-nya Jabra lo bisa liat detail di deskripsi bisa dibeli dimana oke untuk yang lain kita tunggu headphone-headphone berikutnya kita tandingin lagi sampai ketemu di video berikutnya bye now be nice dengan McDonald's bisa dipesan eh bisa dipesan kok bisa dipesan apa yang dipesan selamat menikmati 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 selamat menikmati